Hai selamat datang di channel saya di sini saya akan mukbang disini ada mie empat bungkus mie goreng terus ini ada sambal cabai kalau nggak salah tadi mohon maaf saya langsung blender tadi itu sekitaran 60-an kalau nggak salah itu 70-an sekit banyaknya saya masukin ini langsung jadi ini memang kelihatan ndak terlalu banyak dengan tapi nih kalau di blender ini jadinya Oke langsung kita mulai Hai selanjutnya kita masukin sedikit-sedikit dulu atas minyak wah aroma aromanya keras sekali cuy kita aduk kita aduk rata ya aduk rata semuanya kita campur guys semuanya kita campur saya belum tahu rasanya kayak gimana sebelum coba ini kalau saya masak itu modenya saya langsung aja enggak mau rasanya enak apa-apa yang penting gue makan gitu ngebazir takutnya nanti dan ini mohon maaf ya ini kameranya agak ya namanya itu ya kameranya itu tercampur rata semuanya putih Huh aromanya yuk keras quick aromanya udah keras pedes aromanya misalnya saya pakai cabai hijau kalau pakai cabai merah ya kelihatan merah disini campur dulu belum tercampur rata biasa guys guys emang gue kalau ngomong agak garing cuy kadang terbata-bata juga cuman saya ya itu ngomong aja gitu oke ini udah tercampur rata semua ya udah tercampur rata saatnya kita makan Bismillahirrahmanirrahim kita baca doa dulu oke langsung kita makan semuanya ya bismillahirrahmanirrahim wuhh arom pedes tapi enak cuy ah rasanya enak sekali sumpah gua gak bohong rasanya enak gua pinter masak tapi baru-baru ini saya tidak masak sering banyak tutorial di youtube dan untuk rasa ini bro ada manis terus ada anunya pedesnya itu loh tapi lebih dominan yang pedes semaksinya tapi terasa yang pedesnya manisnya cuma sedikit terus ada rasa hambar-hambarnya gitu tapi enak kenapa gak saya bikin dari dulu nih tapi memang silah ki yang pedes dan terus Hai ini the best lagi kemarin paling the best di campur sama bumbunya nasi goreng itu sambal bersambur lagi sama sambal yang saya bikin tadi tuh kerasnya kalau kebetulan ukurannya ukuran minyak masih sedikit sebelum karena karena sambalnya sebelum coba gitu kalau sambalnya belum coba 지역 oke langsung Kok lama-lama pendes tuh Procasa kejarannya sakit ya cumpah karena cabainya terlalu banyak Kita habisin semuanya ya Procasa panas juga Oke bismillah Uff Rasa persenya sumpah Nanti kita ajarin resepnya Mau banyak cabai atau apa pasti rasanya sama Kalau bumbunya disampur sama yang tadi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pas pertengahnya itu baru nendang rasanya itu Rasanya itu baru nendang Awalnya itu memang manis Enak manis Enak manis Saya belum kenyang sumpah Cuma peres Peresnya itu nendang Sampai jumpa Panas sumpah Panas sumpah Anak anjing Pedas Anak manis Anak anjing Anak anjing Anjir Anjir Anjing 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 Man Anjing teh empat bungkus habis dengan cabe yung ah tujuh puluhan kalau nggak salah 70.000 ya rasanya sumpah gendang anjing gua ngerasa kayak perut gua dikocok-kocok itu anjing tapi rasanya enak memang enak memang awalnya itu pas saya makan tadi tuh manis-manis memang manis padahal enggak terlalu pedas tapi lama-lama kok rendang rasanya kampret gua ngerasa cep gue ngerasa sampai perutangan itu enggak enggak terlalu pedas-pedas sama cuma Allah Oke itu aja deh jangan lupa like dan subscribe ya Oh semoga perut-perut saya bisa menerima ini sambal ini Oke itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh